Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah inspiratif yang sedang viral di media sosial, yaitu tentang seorang bule cantik asal Perancis yang memutuskan untuk memeluk Islam dan menikah dengan pria asal Aceh. Mari kita simak kisah luar biasa ini yang penuh dengan hikmah dan pelajaran hidup. Kisah mu'alaf selalu menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Bagaimana tidak, di tengah gemerlapnya dunia, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencari kebenaran dan akhirnya menemukan cahaya Islam. Dalam video ini, kita akan mendengar langsung kisah dari seorang wanita Perancis yang dengan keyakinan penuh, meninggalkan segala kemewahan dan tradisi yang telah lama dipegangnya, demi menemukan ketenangan dalam Islam. Bagaimana ia melalui proses hijrahnya dan apa alasan dibalik keputusannya? Simak cerita lengkapnya di video ini. Judul, Bule cantik Perancis viral dinikahi pria Aceh, ungkap alasan jadi mu'alaf. Tip Hein Paulon Bule Perancis cantik yang menikah dengan pria Aceh bernama Amal viral setelah kisahnya memutuskan menjadi mu'alaf terungkap. Sang Bule dan Amal kerap membuat video di TikTok. Cerita cinta mereka pun semakin menjadi atensi netizen setelah diungkap akun YouTube Grit Agata. Dalam konten YouTube berjudul Beda 16 Tahun, Bule cantik cinta mati sama cowok Aceh, Tip Hein Sang Bule Perancis mengaku sudah 3 tahun menikah dengan Amal. Tip Hein yang akrab disapatif mengungkapkan alasannya menjadi mu'alaf. Dia mengaku keputusannya itu bukan hanya karena dirinya menikah dengan Amal. Tip mengatakan dia senang memelihara binatang. Dan dia melihat agama Islam menghargai hewan. Pertama kali saya belajar tentang, how Muslim must respect the animals. Saya senang dengar ini karena saya sayang sama binatang. Dan pas saya dengar cerita tentang Rasulullah SAW, sama kucing yang tidur di sajadah dia sambil dia salat saya jadi terharu. Ketika ditanya apa yang membuat hatinya tergerak untuk menjadi mu'alaf, Tip pun menjawab, the people in love mereka support saya dan ajari saya tentang Islam. Anak ketiga dari empat orang bersaudara itu mengaku jika banyak perubahan yang ia rasakan semenjak memeluk agama Islam. Ia pun menjadi lebih bersyukur dan beribadah dengan baik. Banyak perubahan, tapi hanya yang positif. I change my way of thinking and I want to become better and serve my God, be more grateful and less demanding, ucap Tip. Reaksi keluarga di Perancis, Tip yang mantap menjadi seorang mu'alaf, menuturkan reaksi kedua orang tuanya. Ia mengaku mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya. Alhamdulillah keluarga saya support saya, mereka open-minded dan mengerti pilihan saya, jelasnya. Kalau saya ada di rumah mereka hati-hati pilihan makanan. Mama saya beli makanan halal dan minta saya bercerita tentang Islam juga. Karena di Perancis reputasi Islam tidak bagus. So it's also good if I can help restore the truth, tambahnya. Tip yang sudah menjadi mu'alaf selama dua tahun menambahkan jika saat pertama kali memeluk agama Islam tak merasa kesulitan apapun. Untuk saya tidak terlalu susah karena saya ada banyak support dan teman saya bisa jelasin juga dalam bahasa Perancis biar saya mengerti, ucap Tip. Kini Tip tinggal di Jakarta dan aktif bekerja di Prestige IMEG Motor Cars, showroom milik Rudy Salim. Tip juga semakin dikenal berkat didapuk menjadi Rans Angel, sebutan untuk supporter wanita untuk klub sepak bola Rans Cilegon FC milik Raffi Ahmad dan Rudy Salim. Tip juga aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Ketika videonya viral, ia mengungkapkan perasaannya. Saya senang sekali lihat story saya bisa jadi viral. Saya grateful dan feel support. Saya harap story saya bisa bantu orang lain masuk Islam juga, ungkapnya. Wanita yang memiliki lebih dari 30 ribu pengikut di Instagram itu merasa senang ketika bisa berinteraksi dengan warganet di TikTok. Dan membalas yang ada di kolom komentarnya. Tip pun berbagi pesan bagi kamu yang ingin menjadi mu'alaf. Menurutnya perlu untuk mempelajari terlebih dahulu tentang agama Islam. Jika seseorang ingin masuk Islam saya akan menyarankan mereka untuk belajar terlebih dahulu dengan orang yang tepat. Orang yang memiliki pengetahuan yang nyata dan dapat menjelaskan Islam dari dasar, pungkasnya. Itulah perjalanan spiritual dari Bule Prancistif. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidayah adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tidak ada yang bisa memaksakan hidayah. Namun ketika hati seseorang terbuka untuk mencari kebenaran, Allah akan memudahkan jalannya. Keputusan untuk menjadi mu'alaf adalah bentuk kebesaran hati dan keberanian untuk meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan iman. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan sejati. Allahuaklam bisawaf. Alhamdulillah, sahabat semua, itulah kisah inspiratif yang bisa kita ambil sebagai pelajaran berharga. Semoga cerita ini semakin menguatkan iman kita dan memberikan semangat bagi mereka yang sedang mencari kebenaran. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.